Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedar alun jumpa lagi dalam acara serambi podcast hari ini kami hadir dalam sesi bincang bola disini saya sudah hadir pemain gimnas Indonesia asal Aceh yang mungkin semuanya sudah kenal Zulfi Andi selamat siang Zulfi Andi selamat siang Zulfi Andi apa kabar Alhamdulillah baik-baik nah Zulfi Andi sekarang sedang berada di Bandar Aceh sekarang kita bisa bisa kita hadirkan sebagai narasumber dalam selanjutnya karena dia memang yang pertama sedang libur kompetisi dia pulang ke kampung halaman yang kedua juga dia saat ini sedang penyembuhan cedera ya jadi dia sekarang istirahat dan pemulihan di kampung halaman walaupun asalnya dari Biren tapi pemulihan di Bandar Aceh mungkin disini lebih nyaman mungkin mungkin semuanya sudah kenal Zulfi Andi ini gelandang timnas Indonesia yang selalu langganan siapapun pelatihnya ini gelandangnya dia mulai pertama kali muncul Zulfi Andi ini ketika timnas U19 dibawa asuhan Indra Safi kemudian berlanjut hingga ke timnas senior Zulfi Andi Alhamdulillah masih dipercaya sebagai gelandang timnas sejagasan ini terakhir ini jala Bati Sintayong juga kembali memanggil Zulfi Andi untuk DC timnas untuk lanjutan pra-piala dunia melawan P6 dan Thailand dan Uni Arab jadi ada tiga lagat lagi tapi sekedar informasinya juga saya baru dapat sayang sayangnya nih walaupun nama Zulfi Andi sudah dipanggil masuk list timnas yang untuk memperkuat timnas di pra-piala dunia tapi Zulfi Andi belum bisa memenuhi panggilan timnas karena ternyata saat ini dia belum sembuh total dari cederanya dan harus menjalani masa pemulihan jadi Zulfi Andi tidak akan bergabung dengan timnas untuk pra-piala dunia tapi ada kebanggaan juga lain ada satu pemain Aceh lainnya yaitu Miswar Syaputra keeper asal Aceh besar yang saat ini bermain di PSM Makassar dia juga ikut dipanggil untuk pertama kalinya saat ini Miswar sudah bergabung jadi seharusnya ada dua pemain Aceh dalam squad timnas nanti tapi ternyata Zulfi Andi harus mundur dulu demi kesembuhannya jadi tuh gimana perasaan setelah lama menepi dari lapangan termasuk membela timnas dan Madura United kemudian istilahnya kalau menepi itu kan sudah agak tidak latihan lagi ya kemudian tiba-tiba Madura tetap mendapat panggilan kepercayaan dari pelatih Sintayong masih 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 apa namanya dipanggil gitu Sebelumnya juga sempat dipanggil juga sebelum operasi kan sempat di telepon kabarin untuk seleksi bukan seleksi apa tc beberapa hari kemarin itu jadi nggak bisa karena operasi kan pas ke operasi kemarin itu itu tc-tc aja itu kalau nggak salah oh tc-coba-coba-coba bukan bukan laga resmi ya jadi sebenarnya ada perasaan nggak ingin nggak sabarannya untuk kembali merumput kalau dibilang ini emang udah katal kaki udah katal pengen-pengen main gitu kan udah katal kaki ya iya apalagi kan timnas yang 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 panggil kemarin untuk peti perapiala dunia ini ajangnya juga perapiala dunia walaupun nggak lewat lagi ya tetapi sebenarnya bukan ajangnya sih sebenarnya suatu kebanggaan gitu masih dipercaya untuk perkuasitasnya iya sementara apalagi istilahnya pemain biasa setelah cedera semacam terlupakan tetapi Andi masih mendapat kepercayaan ternyata agak terkejut nggak ketika eh kok dipanggil nih padahal lagi cedera gitu iya iya terkejut sih hasilnya kok kok bisa gitu mungkin kita berizikinya disitu indah lah bismillah indah alhamdulillah juga jadi ini keputusannya gimana atas panggilan pelatih STI ini keputusannya ya udah resmi untuk mundur untuk tesi perapiala dunia ini karena kan juga bilang ke management Madura juga nah ditirim surat dari Madura jadi udah clear semua akhirnya memang mulai tidak tidak bergabung dulu alasannya apa nih karena cedera cedera belum belum siap kondisi belum siap belum 100% belum 100% cedera juga masih terasa gitu jadi nggak mungkin saya paksa 80-60 kan nggak mungkin kita kalau udah dipanggil tuh emang harus bener-bener siap gitu jadi saya udah lah bismillah tuh jangan ikut mungkin ada kesempatan lain karena tahu kalau emang nanti saya di grup main terus insyaallah kalau dipanggil ya kalau enggak ya saya juga sangat kagum ya Zulfi Andi ini salah satu pemain yang konsisten dia selalu dipanggil memperkuat timnas sejumlah ajang dan berganti pelatih jika berganti pelatih timnas dia juga mendapat mengelang menurut lu apa sih kunci kenapa bisa terus mendapat tanggilan dari timnas sedangkan pemain lain kan silih berganti ya maksudnya tapi itu kayaknya konsisten nih dapat tanggilan apa sih apa sih apa sih kenapa dipanggil ini saya kurang tahu sih ya kalau itu ya karena juga saya jujur banyak pemain bagus di luar sana selain Nandi gitu kan jadi untuk dipanggil ya Alhamdulillah kalau enggak juga enggak salah gitu kan ada pemain lain yang bagus gitu jadi kenapa ya enggak tahu ya karena kan pelatih kan punya karakter-karakter pemain yang untuk untuk dia gitu untuk musisi dia gitu jadi sesuai sesuai dengan karakter dia untuk mainnya gimana untuk musisi dia lah jadi betul lah karena enggak tahu juga enggak tahu ya pokoknya di klub menunjukkan menunjukkan performa tapi selalu dipanggil Alhamdulillah mungkin itu aktor karena di klub juga selalu mendapat tempat mas ya gitu ya Alhamdulillah sering main kalau di klub terakhir Liga yang 2019 kemarin Alhamdulillah dapat kesempatan main tempat mainan perusahaan ini kan sering main ke timnas tapi akhirnya tidak memilih tidak ikuti sih sebenarnya ada perasaan yang rindu enggak sama suasana timnas kan udah banyak nih kawan-kawan kalau rindu ya rindu lah apalagi kan kita kan libur karena covid ini kan berapa lama 4 bulan ya jadi enggak pernah ketemu teman-teman yang gimnas beda-beda beda-beda juga kan temennya evan dan lain jadi ingin lah ketemu gitu karena covid jadi jadi Zul pertama kali membela gimnas ketika indrasafi itu tahun 2013 2013 kemudian hampir bisa dibilang hampir 7 tahun ya hampir 7 tahun di timnas terus apa sih eh momen paling berkesan di timnas itu misalnya momen kebaikan tahun yang berkesan selamat di timnas eh dari 2013 iya ya sekarang momen paling berkesan ya itu 2013 kita lawan itu yang paling berkesan iya yang juara yang yang kita juara terus pra apa kualifikasi FC yang tuh lolos Asia U20 kalau masa yang kalahkan yang kalahkan Korea itu paling berkesan paling berkesan apa yang paling berkesan karena mengalahkan yang di atas rata-rata kita ya benar itu paling berkesan apalagi juga di pertandingan itu itu main dan berperan berperan maksimal lah mungkin apa yang paling berkesan ya karena suatu kebanggaan ya pencet suatu kebanggaan lah bisa-bisa pas itu main ngerasa juga maksimal dengan pertandingan itu maksimal setelah itu mungkin ya pernah dengan pertandingan lain ya pernah dengan propel Asia propel dunia ini kan terus dipanggil di timnas selain teman-teman sehari-hari di klub Madura United juga ini lebih banyak menghabiskan waktu TC timnas kalau di timnas itu dulu kan banyak teman-teman dari U16 kemudian berlanjut di timnas senior kayak Evan Hansamu itu ngikut sama-sama tapi kalau di timnas itu kamu gabung-gabung timnas kawan paling dekat itu teman paling dekat itu siapa sih kalau hari-hari gitu kalau di senior iya di senior kalau mulai dari junior sampai senior kalau junior sama Petu oh kalau di senior kemarin sama Andi sama Andi sama Andi sama dia sering utama sama keluar juga baru cocok cocok nah satu sama lain gak paham ini cocok di senior Putu gak selalu ada ya jadi akhirnya karena juga Putu kadang-kadang dipayai rata jadi pecatnya sekarang sama Andi sempat satu tim juga lima orang kemarin tapi di timnas dulu ketika U19 Andi dulu ditandemkan sama Evan Dimas dan Argento kemudian di timnas senior juga masih Evan Dimas kemudian kalau Argento berganti seringnya posisi Argento sekarang berganti karena berganti-ganti ya karena beda polanya beda formasinya jadi Evan yang berarti Hargi kita berdua jadi tengah seger-seger tapi kalau Zul sendiri melihat moment paling tandem paling clock sama main-main siapa-siapa aja ya Evan sama Hargi udah gak clock karena kalau untuk sekarang ingin rasanya kita gabung lagi bermain bertiga lagi ini rasanya cuman gak tahu nanti suatu nanti gak tahu bisa ya